Intro Kurang lebih sebanyak 100 orang masyarakat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah melakukan aksi damai di depan kantor Bupati dan DPRD Barito Timur untuk menyampaikan aspirasi dan ketidakpuasan atas kinerja Bupati Barito Timur dan meminta DPRD Barito Timur menentukan sikap atau kebijakan agar segera lakukan sidang istimewa. Bidang sosial politik terbukti dalam upaya peningkatan epengkaderan istri Bupati menjadi anggota di BRK Kabupaten Batu Timur supaya melemahkan konstitusi legislatif. Aksi demo tersebut dilakukan berbagai lapisan masyarakat, dari para tokoh hingga pengusaha untuk meminta DPRD Barito Timur menjalankan sesuai fungsi sebagai lembaga pengawasan dengan menurunkan jabatan Bupati yang menurut masyarakat peserta aksi demo tidak bisa menjalankan pemerintahan. Jumudi, selaku koordinator aksi damai menyampaikan beberapa keluhan dan tuntutan didampingi para pendukung aksi untuk menyerahkan berkas 10 tuntutan kepada Ketua DPRD Barito Timur Sulistio di Ruang Rapat Kantor DPRD Barito Tim Senin 31 Agustus 2020. Tuntutan tersebut yakni memohon Menteri Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten Barito Timur untuk mencopot memberhentikan Bupati Barito Timur atas ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut para pengunjuk rasa, ada 10 poin pelanggaran-pelanggaran aturan dan kebijakan sehingga menyebabkan ekonomi tidak berjalan, pemerintahan lesu, masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan, nepotisme pun meningkat. Pihak pendemo atas nama masyarakat melihat bahwa hal-hal inilah yang membuat kesengsaraan dan juga penderitaan yang dirasakan masyarakat Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah saat ini. Apabila permintaan mereka tidak ditanggapi, pihak pendemo mengancam akan menurunkan masa yang lebih banyak lagi. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Haji Suryansyah, Ahmad Fahri Zali melaporkan. Terima kasih telah menonton!